Intro Memasuki hari keempat fase latihan larga Force Employment, LFE, Air menuever exercise AMX Pitch Black 2024, Kamis tanggal 25 Juli tahun 2024. TNI AU yang tergabung dalam Blue Force menjalankan misi Defense Counter Air, DCA, di mana Blue Force harus mempertahankan wilayah yang telah berhasil direbut. Sedangkan Red Force harus menyerang dan merebut kembali wilayah yang telah berhasil dikuasai oleh Blue Force. TNI AU pada kesempatan ini melaksanakan misi DCA pagi dan malam. Pada DCA pagi, TNI AU dengan dua pesawat F-16 Fighting Falcon yang tergabung dalam Blue Force akan berkolaborasi dengan beberapa negara lainnya, yaitu RSAF Singapura, selaku Mission Commander mengerahkan 4 F-15, RAF Inggris dengan 4 Roviter Tipon FGR-4, RAF Australia dengan 4 V-18 Hornet, FASF Perancis dengan 2 Dassault Rafale, SASF Spanyol dengan 4 Roviter Tipon dan ROKAF Korea Selatan dengan 4 F-15. Red Force yang terdiri dari IAF, India, menggunakan 4 Sukhoi Su-30 sebagai Mission Commander akan didukung oleh TNI AU dengan 2 F-16 Fighting Falcon, Marina Militare Al-Italia, dengan 2 pesawat AV-8 Harrier, ROKAF Korea Selatan, dengan 2 F-15, TUDM Malaysia, dengan 2 F-18D serta RAF dengan 2 F-35 dan 2 EA-18 Growler pada latihan pagi. Sedangkan untuk latihan DCA Malam Blue Force dengan Mission Commander Aeronautica Militare AU Italia, mengerahkan 4 Roviter Tipon dan 4 F-35 akan mempertahankan wilayah latihan bersama 2 F-16 Fighting Falcon TNI AU, 4 F-18 Hornet RAF Australia, 2 Roviter Tipon SASF Spanyol, 2 Dassault Rafale dari FASF Perancis, 4 F-15 ROKAF Korea Selatan, dan 4 Sukhoi Su-30IAF India.